Buat Sobat Bedir yang mau tahu produk-produk dari Armada Rival Indonesia langsung aja kunjungi website kami di www.armadarevalindonesia.com Nah Sobat Bedir bisa langsung cek katalognya ya ada senapan ukli, gejlu, PCP, dan beserta semua aksesorisnya dan kalian juga bisa langsung cek out via website lho Halo guys, welcome back to Armada Rival Indonesia keberatnya perbedaan Indonesia Armada Rival Indonesia bukan sekedar channel yang mereview senapan angin tapi juga tentang edukasi, tips, dan trik seputar dunia perbedaan Di video kali ini Ayu akan unboxing salah satu senapan PCP yang bisa dibilang sangat bester ya Sobat Bedir dan bahkan banyak sekali di cari oleh para Sobat Bedir semuanya Nah apa sih senapanya Sobat Bedir? So di senapanya ini sudah ada di depan Ayu ini untuk kardusnya ya Sobat Bedir, untuk kardusnya ini full berwarna coklat tidak ada motif apapun jadi sangat polos sekali jadi tidak perlu ada yang diulik-ulik lagi ya Sobat Bedir, langsung saja kita buka nah ini dia ya Sobat Bedir untuk di dalam kardusnya tadi ada senapan, ini adalah senapan PCP Benjamin Marauder OD38 Sobat Bedir pasti tahu ya dari looknya ya aja ini senapan apa langsung saja di dalam kardusnya ini ada apa sih Sobat Bedir untuk Benjamin Marauder ini? oh yang pertama dari surat-suratnya ini ada STKS surat tanda kepenyataan senapan angin seperti ini terus ada juga SPK surat pengantar dari kepolisian dan ini ada juga kartu garansi servis dan juga retur untuk servisnya ini berlaku selama 3 tahun dan untuk garansi returnya berlaku selama 3 hari atau 3 kali 24 jam ya Sobat Bedir dan ini ada juga ini ada seperti baut untuk pemasangan senapan ke popornya dan ini untuk cancel kokannya dan ini ada juga kunci L ya Sobat Bedir namun untuk kunci L ini nanti tergantung dari stoknya jika di Armada Rifle Indonesia untuk kunci L-nya ini ada atau ready nanti akan dimasukkan di dalam paket namun jika untuk kunci L-nya ini stoknya habis mohon maaf tidak dimasukkan di dalam paket ya Sobat Bedir langsung saja ke bagian popornya popornya terlebih dahulu ya Sobat Bedir untuk popor dari senapan PCB Benjamin Marauder ini yaitu berwarna coklat sebenarnya ada juga yang berwarna hitam Sobat Bedir untuk motif popornya cuman untuk sekarang ini ayo unboxing yaitu berwarna coklat ya dan ini ada ukirannya jadi saat digunakan atau saat dipegang ini sangat mudah sekali jadi tidak licin dan untuk popornya ini pun juga di bagian sadaran pipinya ini model up down atau bisa dinaik turunkan untuk modelnya ini model tumble ada lubangnya dan di bagian belakangnya ini pun juga ada lubangnya ya Sobat Bedir ini popornya beda dari Benjamin Marauder biasanya dan untuk modelnya sendiri Benjamin Marauder ini sebenarnya ada yang model klasik ya Sobat Bedir seperti leher gunung angsa dan terus di bagian belakangnya ini ada sadaran bahu yang terbuat dari karet sehingga nyaman saat digunakan berburu ya membuat nyaman saat digunakan berburu sekarang lanjut ke bagian senapannya ya Sobat Bedir popor sudah untuk senapannya seperti ini nah ini ya senapannya Sobat Bedir untuk senapan Benjamin Marauder ini memiliki panjang laras untuk larasnya ini panjangnya 60 cm berbahan bajasimblast untuk OD-nya yaitu OD 14 Alu 12 dan untuk larasnya ini sudah di krom putih ya Sobat Bedir atau silver dan lanjut lagi ke bagian chamber untuk chambernya ini berwarna biru dan sebenarnya untuk chamber dari Benjamin Marauder ini ada yang berwarna merah hitam juga ya cuman ini yang sekarang yang IU unboxing yang berwarna biru dan di bagian samping chamber ini ada tulisan Benjamin Benjamin ini untuk kalibernya 177 atau 4,5 jadi untuk kalibernya ini sudah amannya yang diperbolehkan di Indonesia dan selain itu ada tulisan Maraudernya dan selain tulisan Benjamin dan juga Marauder di bagian sampingnya ini pun juga ada lugunya terus untuk sistemnya sendiri Benjamin Marauder ini bisa menggunakan sistem single suit dan juga magazin rotari jadi ini nanti bisa dipasang magazin ya Sobat Bedir dan untuk grendernya ini model set lever jadi sangat mudah sekali digunakan terus di bagian sampingnya juga ini ada cancel kokang nah untuk cancel kokangnya ini ya jadi ini nanti tinggal dipasang saja Om sekarang cancel kokangnya langsung saja ayu pasang ya Sobat Bedir untuk cancel kokangnya ini pemasangannya menggunakan bau jadi sangat mudah sekali seperti ini ya Sobat Bedir jika cancel kokangnya ini dipasang lanjut ke bagian tabung untuk tabungnya ini dari Benjamin Marauder ini menggunakan tabung Dural OD38 dan untuk amannya sendiri yaitu di angka 2700 TSI untuk tempat pengisian anginnya sendiri ada di bagian samping ini menggunakan kupler berapa ini kupler jantan mini ya Sobat Bedir es kupler jantan mini dan ada tutupnya juga terus untuk manometernya ada di sebelah mana sih untuk manometernya ini beda dari Benjamin Marauder biasanya untuk manometernya ini ada di bagian depan ya Sobat Bedir es di bagian sini untuk manometernya jadi kemarin-kemarin banyak sekali yang mencari Benjamin Marauder yang manometernya menggunakan manometer depan soalnya biasanya Benjamin Marauder ini menggunakan manometer di bagian samping tapi ini beda dari lainnya dia menggunakan untuk manometernya tempatnya ada di bagian depan terus apa lagi ya untuk kupler ini sudah oh iya untuk di bagian depan larasnya ini pun sudah dilengkapi juga dengan napple peredam ya Sobat Bedir es untuk napple peredamnya ini ada tutupnya juga jadi untuk napple peredamnya ini menggunakan napple peredam pada umumnya oh iya Sobat Bedir es dan senapan ini pun sudah sudah dilengkapi dengan cincin laras ya jadi bisa sangat aman atau safety saat ditembakan jadi tidak mudah goyah atau tidak mudah getar senapannya ini lanjut ke bagian picu untuk picunya ini berwarna silver ini sudah dilengkapi juga dengan pengunci picu ya Sobat Bedir es dan ini untuk plinom picunya terus selanjut lagi untuk senapan ini pun juga sudah dilengkapi dengan pengaturan power untuk pengaturan powernya ada di bagian belakang ini untuk mengatur tekanan angin yang keluar pada saat ditembakan oh iya lupa ya Sobat Bedir es untuk di bagian chambernya ini pun juga sudah dilengkapi dengan rail mounting jadi Sobat Bedir tinggal pasang mounting teleskopnya saja oke itu tadi ya Sobat Bedir es untuk spesifikasi atau mungkin pembahasan dari senapan Benjamin Marauder langsung saja kita pasang ya senapan ini ke popornya ini untuk padusnya kita pinggikan dulu kita pasang langsung ya Sobat Bedir es ini pasangnya menggunakan baut yang tadi untuk pemasangan bautnya ini ke senapan ke popornya ini menggunakan kunci L ya Sobat Bedir es langsung ke bagian depannya biasanya untuk bautnya ini antara bagian depan dan belakangnya ini panjangnya beda ya kalau yang belakang untuk bautnya ini ukurannya lebih panjang dibandingkan yang depan nah sudah kita panjangkan nah sudah nah seperti ini nih Sobat Bedir es untuk penampakannya Benjamin Marauder jika senapannya dipasang ke bagian popor seperti ini ya untuk senapannya sekarang langsung saja kita timbang untuk berat dari senapan PCB Benjamin Marauder ini berapa kira-kira jika senapan aja tidak menggunakan aksesoris apapun kita timbang ya ini kita timbang menggunakan timbangan untuk berat dari senapan PCB Benjamin Marauder ini sendiri yaitu kurang lebih sekitar 3,6 kg ya Sobat Bedir es jadi Benjamin Marauder ini memang lumayan berat ya untuk beratnya sendiri so langsung saja kita ukur untuk panjang keseluruhan panjang keseluruhannya berapa untuk panjang keseluruhan dari senapan ini kurang lebih sekitar 105 cm ya Sobat Bedir es nah itu tadi ya Sobat Bedir es untuk harganya sendiri PCB Benjamin Marauder ini sebenarnya dibantrol berapa Sobat Bedir es Benjamin Marauder ini dibantrol dengan harga 2 juta 100 ribu rupiah dan pastinya belum termasuk ongkiri ya Sobat Bedir es thanks for watching jangan lupa like, share, komen, dan sub kecelinapapun senapanya Arvada Rival Insya solusinya bersama kita Majukan Senapan Indonesia bye-bye Mwah 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 Mwah